Terima kasih telah menonton Terima kasih Saya sambil baca lagi Di beberapa Saya menuliskan tentang Empat sikap Di barang-barang ini Ada empat sikap Yang pertama Sikap dan pandangan politik Sangat baru Terhadap Nasrachok Itu diawali dengan pandangan seni Sangat baru Yaitu Kemerdekaan individu Sangatius bangsa Nah ini Pandangan seni pertama Dari Sangat baru Pandangan seni pertama Sangat baru ini Berwujud Ini adalah Kemerdekaan individu Sangatius bangsa Ini muncul pada Pernyataan itu Muncul pada Ulang tahun Sangat baru ketiga Tepatnya 1 April 1962 Nah dari situ Ada pandangan politik Juga Pertemuan besar Pertama Sangat bangsa Itu di tahun 1963 Tepatnya di bulan Desember Nah jadi Setelah Mulai Panas Suasana politik Nasional Itu Akhirnya Sangat baru Membuat Sebuah pertemuan besar Di tahun 1963 Tepatnya di Desember Tanggal 14 Sampai 15 14 sampai 16 2 hari 3 Di 3 hari 2 malam Nah disitu Pertemuan besar itu Menghasilkan Satu Sebuah Satu sikap Yang Itu terwujud Dalam Ikran Sangat bangu Nah itu Saya Saya Pandang Menjadi Pandangan politik Pertama Sangat bangu Setelah Merucingnya Suasana politik Yang Itu Sudah Sangat Meletak Di Berbagai Sangat Dan Besarnya Lalu juga Pandangan politik Kedua Yang disini Saya Poin ketiga Yaitu Muka Gimah Dari Anggaran Dasar Sangat bangu Lima Sejua Nah di Muka Gimah Anggaran Sangat bangu Ini Ini muncul Di tahun Nampak Tepatnya Di Purun Waktu Dari April Ulang tahun Kelima Sangat bangu Sampai Agustus Nampak Disitu Nanti Jelas Dari Nomor Lima Lalu Yang terakhir Sikap Politik Sangat bangu Terhadap Ani Tepuk Nah Ini Jika ada Kenapa Saya Menjadikan Poin Karena Sangat bangu Di Tahun Seribu 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 Itu Membuat Pameran Pameran Sepuluh Tahun Memperlengati Sepuluh Tahun KAA Konferensi Asia Afrika Yang itu Sepuluh Tahunnya Jadi Di Diperlengati Tahun 65 Disitu Di Katalog Pameran Itu Pak Nanto Selalu Menjiri Menuliskan Di Bahwa Masa Atau Manger Itu Harus Dikanya Nah Ini Ada Perkembangan Dan Dinamika Yang Sangat Apa ya Saya Membanyak Saya Saya Melatakannya Adalah Dinamika Yang Sangat Fleksibel Karena Itu Sudah Jelas Nanti Di Bahwa Seribu Itu Menyatakan Mengikuti Pemerintah Bersa Sehingga Di Tahun 65 Dengan Agarnya Manifubu Yang Segera Dikanya Bleh Negara Bleh Pemerintahan Soekarno Di Pameran Pameran KAK Itu Peringatan KAK Itu Pak Nanto Di Sambutannya Di Katalog Sambutannya Itu Juga Mengatakan Bahwa Kita Harus Menyat Manifubu Nah Ini Kan Suatu Proses Perubahan Yang Yang Dinamis Dan Berkontrol Terus Nah Kalau Terkait Dengan Sek Berbulkan Itu Saya Menemukan Data Dan Haksin Itu Pak Nanto Tertulis Menjadi Seorang Perwakilan Sentiman Perwakilan Dari Sekret Gorkan Itu Di Minggu Pagi Dan Itu Tahunnya 66 Nah Gorkan Sendiri Sudah Muncul Tahun 64 Tapi Saat itu Belum Menjadi Sebuah Partai Nah Si Selur Pak Nanto Itu Ditulis Di Minggu Pagi Itu Dengan Judul Itu Ada Bahkan Judulnya Di Subjudul Itu Dikatakan Sunar Kor PR Seniman Dari Permahilan Sekret Nah Itu Di Di Minggu Pagi Saat itu Masih Harian Nah Itu Di Sisi Lain Juga Di Tahun 66 Itu Mulainya Keluarga Ahmad Jani Selalu Salah Satu Korban Dari Peristiwa Akhidab Pusat Bangun Itu Meminta Pak Narto Dan Sangat Bangun Untuk Membuatkan Monumet Di Kejianannya Jakarta Nah Ternyata Selain itu Juga Ternyata Memang Pak Narto Sudah Dekan Dengan Anah Jani Jauh Sebelum Nama Itu Kenapa AKM Nya Setelah Meninggalnya Pak Ahmad Jani Bu Ahmad Jani Sebagai Istrinya Itu Langsung Meminta Tepada Pak Narto Lewat Surah Dan itu Ada Surah Untuk Membuatkan Monumet Nah Betapa Dikatanya Secara Individu Pak Narto Dengan Pak Ahmad Jani Maka Yang Itu Juga Di Sampun Itu Juga Saya Agar Wajar Seorang Ahmad Jani Saya Kira Itu Menjadi Gambaran Gambaran Kita Nanti Semakin Mungkin Jadi Oke Teman Kemani Tadi Yang Udah Bisa Disampaikan Orang Mas Akif Dan Mbak Putum Jika Menambahkan Atau Menanyakan Langsung Tentang Sangat Bangku Atau Peristiwa-peristiwa Yang Berbedaan Seperti Di Stagenya Di 19 59 Sampai 69 Di Awal Pendentukan Sangat Bangku 10 Tahun Sebelumnya Selamat datang Pak Totok Ketua Sangat Bangku Di Bayi Yode Sebelumnya Terus Mas Deden Selamat datang Ketua Sangat Bangku Mulai Tahun Kemarin Dari Pak Totok Mas Deden Juga Pak Teguh Mungkin Bisa Nanti Memberikan Atau Mau Direksum Lupa Boleh Ini Ini Aja Berjauh Saya Itu Generasi Ketua Lenggar Bambu Generasi Ke Sunato PR Jujar Wajib Terus Kemudian Pak Uli Dwi Supono PR Pemudian Jadi Saya Generasi Kelima Itu Di Tahun 2009 2010 Karena Ketika Pansional OPE Supono PR Ketua Itu Sempat Apa Tidak Aktif Karena Tidak Tau Kenapa Tidak Aktif Karena Memang Saat Itu Banyak Tari Kulur Di Kira-kira Di Terim Sanggar Bambu Sehingga Menurut Supono PR Supono PR Ini Yang Ketua Sanggar Bambu Keempat Itu Membalikan Membalik Sanggar Bambu Kepada Pendirinya Menurut Beliau Kemudian Patung Cukup Lama Sekitar 10 Tahun 15 Tahun An Kira-kira Kira Karena Aku Waktu Tahun 2009 Itu Para Seset Para Senior Yang Yang Ada Di Kisahnya Mas Atif Itu Masih Pada Sudah Masih Pada Hidup Itu Kemudian Mereka Masih Bersemangat Untuk Meneruskan Sanggar Bambu Wawah Sanggar Bambu Harus Harus Tentuk Jalan Di Suatu Semangat Sanggar Bambu Itu Ada Kata-kata Sanggar Bambu Tidak Akan Dibubarkan Sampai Anggota Terakhir Anggota Terakhir Jadi Seorang Seorang Sanggar Bambu Yang Mengaku Seorang Sanggar Bambu Berarti Sanggar Bambu Masih Ada Kira-kira Lebih Dulu 10 tahun 15 tahun Yang Sudah Menaktif Ini Kemudian Sudah Dianggap Tidak Tidak Ada Lagi Barangkali Gitu Kemudian Apa Ada Kebisahan Para Pendiri Yang Ada Di Bukunya Mas Atif Harus Tetap Jalan Buku Harus Tetap Ada Nakodanya Untuk Bisa Jalan Karena Tidak Ada Kuan Kemudian Mereka Kumpul Di Suatu Tempat Di Tempat Haji Busumoh Kerabat Sala Buku Juga Tempat Di Daerah Keraton Dan Dan Bersepakat Untuk Cari Ketua Baru Kita Memang Saya Waktu itu Jadi Format Untuk Mencari Ketua Sala Buku Yang Baru Kemudian Muncul Memang Memang Kemudian Kemudian Melamar Mereka Kepada Bio-bio Yang Ditulis Itu Kemudian Mereka Ternyata Tidak Bersedia Jadi Ketua Sekolah Buku Buku Sudah Sejak Tahun 28 Ketika Saya Masih Diri Sipa SMSR Sekolah Menasih Lupa Kemudian Lulus Sekolah Menasih Lupa Saya Masih 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 Lupa Kemudian Ketika Saya Masih Di Asli Itu Pas Supon OPR Waktu itu Jadi Kedua Sanggak Bambu Saya Dipinta Untuk Tidak Disanggak Hia Gak Usah Kos Ya Saya Bersyukur Senang sekali Jadi Tidak Bayar Kos Jadi Disanggak Hibu Dan Saya Waktu itu Ada Ada Gereja Kirstan Atau Di Senter Bambu Itu Ada Ada Guru 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 SMSR Yang Aktif Masih Mengulang Masih Mengajar SMSR Makanya Kebanyakan Rata-rata Bukan Yang Muta Jadi Orang Disimpak Bisan Bahasa Keputu Rata-rata Dari Anak SMSR Generasinya Saya Pikir Ada Disitu Mahasiswa Jarang Jadi Saya Punya Teman Ketika Saya Diasri Ada Dan Kestantau Juga Punya Teman Disitu Ada Hidono Ada Siapa Namanya Totoribi Kemudian Banyak Yang Main Itu Ya Treyu Semua 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 Kemudian Kita Berkata Dengan Cara Kelatar Sama-sama Liyasem Nah Kembali Kepada Peristiwa 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 Yang Ada Di Bukunya Mas Atif Tentu Saya Tidak Begitu Banyak Paham Karena Dokumen Dokumennya Saya Tidak Pernah Tahu Dengan jelas Yang 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 Saya Tahu Itu Dari Oral Dari Cerita Brio-brio Seseku-seko Itu Pernah Cerita Ada Beristiwa Beristiwa Betapa Pentingnya Saat Itu Terus Kemudian Betapa Pentingnya Ketika Teman Jaya Bapu Yang Di Itu Kan Ada Cincang Kata Terbelah-belah Ada MDI Ada PMI Kerama Itu Sangat Bambu Di Sangat Netral Karena Memang Tidak Bersentuhan Dengan Langsung Nantologi Jadi Ada Yang Dari Teman-teman Loko Merai BDI Misalkan Terlalu Mau Sangat Bambu Diciput Dari Dari Teman-teman Kita Yang Dari HMI Karena Tepatnya Ada Di Daerah Daerah Kaum Manilu Dulu Ada Disitu Kira-kira Begitu Seperti Yang Tadi Mas Tid Ceritakan Bahwa Ada Yang Namanya Ikran Sajar Bambu Yang Itu Saya Bikin Sangat Penting Sekali Disitu Tersirat Sikap Bahwa Sajar Bambu Itu Sangat Pancasila Karena Bisa Menyebut Disitu Sajar Bambu Yang Gini Pancasila Itu Sebagai Dasar Kehidupan Bernegara Dan Berbangsa Tidak Tidak Tanpa Menindalkan Tradisi Lama Yang Baik Dan Mungkin Sajar Bambu Yang Gini Bahwa Pancasila Mengangkat Harkat Derajat Matabat Kemanusianya Untuk Untuk Mengangkat Apa Keindahan Dan Kebudayaannya Kira-kira Begitulah Isi Isi Dari Apa Pikiran Itu Dan Itu Beberapa Hari Seperti yang Diceritakan Masa Itu Dua Hari Tiga Hari Mereka Berkumpul Gitu Ya Dan Kemak Beberapa Baket Tanja Itu Cukup Lama Cukup Lama Jadi Tidak Dihumuskan Seseorang Aja Apa Kata-kata Itu Kemudian Muncul Misalnya Tanpa Menindalkan Tradisi Lama Yang Baik Dan Mungkin Itu Dari Seseorang Yang Lain Kemudian Terus Pat Juri Rasih Yang Lain Lagi Ada Lagi 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 Kemudian Terjadilah Yang Namanya Perumusan Pikiran Itu Kira-kira Lagi Seseorang Bambu Memang Saat Itu Mereka Lebih Asik Berpameran Tidak Tidak Politi Tapi Seseorang Bambu Itu Lebih Baik Mengapresiasi Karyanya Berjara-jara Itu Sangat Luar Biasa Karena Empat Kota Di Jawa Dan Madura Itu Disinggai Oleh Sangat Bambu Dalam Pameran Pameran Itu Disinggai Mulai Jokerto Probolinggo Sampang Sumeneb Sampai Sampai Ke Bondo Boso Siti Bondo Segala Macem Disitu Ada Malang Segala Macem Itu Jadi Ketika Ibu Kan Saya Pikir Sendir Rupa Dirasai Sekarang Mesti Masih Sekir Tidak Gerti BNP Yang Sekolah Asli Yang Sekolah Yang Sekolah Yang Pokok Tidak Mereka Tidak Paham Tentu Orang Orang Daerah Apalagi Orang Orang Daerah Nah Sangat Bambu Sudah Mulai Memamitkan Karyanya Itu Ke Dampar Ke Empat Itu Dan Tidak Serah Idealis Tentu Dimanapun Menurut Senato PR Menurut pelaku-pelaku Yang ikut pameran pelaku itu seadanya saja Bisa di Balai RW Bisa di Apa Di Balai Kota Atau di Katu Pakeng Apa-apa Dia Dia Nggak Tentu Masalah Dan Selalu Pak Nato PR Itu Sebelum Berakhir Katakanlah Sebelum Berakhir Di Surabaya Mau Pindah Ke Madura Pak Nato PR Pergi Hulu Dengan Lobby Dupatinya Atau Siapalah Disitu Nah Akhirnya Dapat Tempat Disitu Atau Pameran Nah Disitu Pameran Seri Lukis Tapi yang dilakukan oleh Sangat bangun Saat itu Tidak hanya pameran saja Tidak hanya pameran saja Disitu Mementaskan Drama-drama Pendek Karena yang diusung itu Banyak Banyak Seriman-seriman Apa Sastra juga Karena memang Sangat bangun Sejak awal Sudah bersimbungan Dengan yang namanya Pakir Joglulio Kemudian Orang-orang Sastra Pakir Joglulio Orang-orang Bila Nah Disitu Sangat bangun Sangat kair Sekali Sama Musik Sekarang macam itu Jadi Ketika Sangat bangun Pameran Di suatu kota kecil Di desa kecil Dia Dia Memetaskan itu Drama-drama Pendek itu Dan mereka Mengundang Apa Perajaan-peraja Diajak Workshop Diajak Out-Support Disitu Aku itu sudah Out-Support Kan itu Sangat bangun Waktu itu Zaman Sipi dulu Sudah Ngajak Anak-anak SD SMP Untuk Yuk Gambarin Tobek Misalkan Kayak gitu Duh Hiasan Yuk Gambar Dan yang Yang Pameran Itu Kayak Para Sunanto PR Dan tawannya Tentu Mereka Apa Memulis model Membuat patung Patung Ya Dengan tanah Ya Segala macam Jadi Semacam Informasi Bahwa Seni hidup Seni buke Seni matung Seni drama Itu ada sekolah Itu ada sekolahnya Itu juga kata Karena Ada juga Yang Dari malam Segala macam Tanya Oh Kalau Sekolah Di Kuliah Kuliah Di Asri Atau Sekolah Di SMSR Segala macam Itu Gimana caranya Segala macam Jadi Pusat Informasi Jadi Saya Dabu Tidak Tidak Sangat Berurusan Dengan Yang Namanya Woliti Jadi Saya Dabu Mengapresiasi Langsung Mengidupasi Masyarakat Membeli Informasi Bahwa Kesenian Kesenian Itu Yang khususnya Seni rumah Itu Ada sekolahnya Kira-kira Begitulah Kira-kira cerita-cerita Yang saya dapat Dari Para Sesebu itu Begitu Sesebu itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Teman-teman Teman-teman Tapi Kita sudah Dengan sendiri Juga Dari Kalau Di bukunya Mas Alif Ini ada Petah Ininya Yang masih Mohibah Pameran Sini Sini Sangar Bambu Dari 61 sampai 66 Jadi Mas Alif Memberi Penambaran Itu Dari Kota Mana Sini Mengadakan Pameran Ketua 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 Ketua